Hai Sisa semua, jumpa lagi dengan aku di The Sisa Day Lagi pengen staycation, boleh dong diagendakan staycationnya ke Sukabumi Nah pas banget aku ada satu rekomendasi hotel yang oke nih untuk staycation Sisa kali ini Di hotel ini kalian tidak perlu kemana-mana karena fasilitasnya udah cukup mumpuni hanya dengan stay di hotel ini Hotelnya bernama Grand Inasa Mudra Beach yang berlokasi di Jalan Raya Cisolo, KM7, Pantai Pelabon Ratu, Sukabumi, Jawa Barat Fasilitas yang ada di sini kolam renang yang luas, kolam warna biru untuk dewasa dan kolam warna hijau untuk anak-anak Dan di sini kalian juga bebas mantai karena posisi hotel ini persis di tepi pantai guys Selain itu di sini juga bisa sewa ITV dan juga bisa berkuda loh Harga sewa ITV dan kuda kisaran Rp50.000-Rp70.000 saja Untuk tamannya sendiri sangat luas dan fresh banget Kala malam hari night ambience tamannya cantik banget guys Yuk langsung aja kita touring hotelnya ya Ini dia aku sudah berada di depan lobby hotelnya Di sini ada kolam ikan cantik persis di depan pintu masuk lobbynya Jika dari luar gedung hotel terlihat usang dan tua Begitu masuk ke lobby kesan tua terbantahkan Lobby hotel terkesan mewah dan luas seperti lobby hotel bintang 4 pada umumnya Oke let's go to the room Nah kali ini room yang kami book itu deluxe room guys Dengan fasilitas ada sofa TV flat Dan kamar mandinya cukup bersih di sini Satu lagi fasilitas roomnya sudah balkon guys Dari sini pemandangannya sakti banget kan cantik banget view lautnya Dan anyway semua room di hotel Grandina ini sudah ada balkon dengan view lautnya Yuk kita intip juga view laut di malam harinya gimana ya Wow cantik banget kan guys Di malam hari juga view lautnya gak kalah Gak kalah cantik gak kalah keren Restoran Genina Samudera buka pada pukul 7 pagi Dan untuk breakfast berakhir di jam 10 pagi Bisa pilih tempat duduk di balkon Makan sambil menikmati view laut Dan ini restorannya terbilang luas Banyak kursi-kursi di sini Nah ini karena weekdays Jadi tidak banyak pengunjung ya Namun kalau weekend itu pasti banyak banget Bahkan sampai mengantri untuk breakfast Di sini juga ada kafe-nya guys Nah kafe-nya ini terkenal banget Sebagai kafe andalan di Pelabon Ratu ya Sambil dengerin dulu ombak pantai Kita juga bisa menikmati menu makanan yang terbilang enak Cukup variatif menunya Di sini yang terkenal adalah bakso kelapa dan burger bajak laut Selain itu kafe juga menyediakan menu minuman Seperti aneka jus dan kopi Dan yang paling terakhir yang paling terkenal di Hotel Grand Inna Samudra Beach ini adalah Aura Mistis di kamar 308 Di mana di sini terdapat foto Nyirotokido Untuk mengunjung hotel ini free ya Tidak dikenai biaya untuk masuk ke dalam kamar Namun hanya diperbolehkan masuk selama 15 menit Sedangkan bagi yang mau berkunjung selama 1 jam Itu dikenakan biaya sebesar 1 juta setengah guys So itu tadi review Hotel Grand Inna Samudra Beach Sukabumi Jika ada pertanyaan mengenai hotel ini Bisa di kolom komentar ya Dan kita ketemu di next video Bye-bye Terima kasih telah menonton!